Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel saya mulia abadi elektro hari ini saya ada servisan TV Cina ini kerusakannya kata pemiliknya itu cuman ada suara tapi gambarnya itu gelap Oke jadi saya coba Nyalakan TV-nya gede hai 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 Kami sedang berburu-buru-buru ya Benar sampai jumpa Tunggu kami sudah buatkan jaringan istimewa untuk bu kamu ikut begitu ya berburu-buru-buru bersama kalian berdua itu jadi hanya ada suara dan tidak ada penampakan gambar Oke langsung saja saya akan bongkar dulu tv nya oke teman teman jadi untuk kasus seperti ini kasus ada suara gambar gelap kita coba cek bagian air pin blok rgb ini saya cek bagian screen dulu ini tegangan screen 188 yang ada kapasitor miller nya ini yang saya cek ini bagian screen kapasitor nya untuk damper screen tegangan video bagian blue 113 145 maksudnya oke bagian red merah 130 bagian hijau 133 saya coba akan perbesar dulu screen nya caranya kita putar potensio yang paling bawah ini nah ini ada satu potensio paling bawah kita perbesar dan sambil kita lihat di bagian layar oke sudah ada penampakan dan gambarnya itu blur ya teman teman oke kita coba putar lagi di bagian ini ini potensio untuk fokus jadi kita putar fokus nya screen nya kita putar lagi oke jadi seperti ini jadi disini saya curiga pada bagian screen tegangan screen nah disini saya sudah cabut untuk blok 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 rgb ini soket bagian rgb dan disini sudah saya lepaskan kabel screen jadi saya coba ukur tegangan tanpa menggunakan pcb kabel screen nya saya lepas saya coba nyalakan lagi tv nya oke tv sudah hidup dan kita lihat 45 bentar saya mute dulu nah tegangannya 46 jadi saya coba putar lagi sampai mentok ini sudah full mentok lalu saya coba ukur lagi nah tegangannya itu 282 jadi seharusnya itu tegangannya itu sampai 400 dan ini hanya separuh jadi saya curiga pada flyback ini saya akan coba ganti flyback nya dulu flyback sudah saya lepas dan ini penggantinya ini yang lumayan bagus ya teman-teman dari produk bayi seng oke jadi saya akan coba pasangkan kesini oke disini ada banyak kerak-kerak nya kotoran ini saya bersihkan dulu saya bersihkan dulu oke terima kasih hai 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 hebat hai oke teman-teman filebacknya sudah saya pasang ini dan kita coba cek tegangan kita nyalakan dulu TV-nya oke TV sudah start nah disini kita cek tegangan screen ini tegangan screen oke 300 ini kalau diputar lagi masih bisa naik coba saya akan putar dulu ini hai 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 oke tumbuh 400 500 oke jadi benar flybacknya yang rusak dan kita coba lihat di penampakan oke gambarnya seperti ini ini gosingnya kita atur dulu fokusnya oke jadi untuk gambarnya tidak beraturan seperti ini itu karena gosingnya tidak bekerja jadi saya akan coba bersihkan dengan alat ini ini dia alatnya saya coba bersihkan caranya seperti ini oke sudah bersih kalau kita pasangkan antena selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita matikan jadi kerusakannya itu flybacknya ini rusak tegangan screennya drop setelah penggantian flyback gambar kembali normal oke teman-teman mungkin cukup sampai disini video kali ini jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe agar channel ini semakin bergembang dan maju terima kasih selamat menikmati